selamat menikmati small business saya sebab korang lah saya mempunyai mimpi macam tu so saya nak bercerita sikit lah ya daripada dulu masa saya pindah Malaysia ni saya terfikir-fikir tau dekat Malaysia ni saya nak buat apa kan macam apa aktiviti yang boleh membuat saya ni happy macam tu so sorry ya guys video ni menegak sebabnya saya buat video ni dalam kereta jadi pemegang phone ni dia macam lagi best kalau menegak macam ni sebab kalau miring macam ni nanti phone saya akan jatuh-jatuh ok so lepas tu saya terjumpa lah salah satu minat saya rupanya dekat dapur apa-apa yang dekat dapur lah buat kek ke masak ke macam tu tu kenapa saya suka dan jiwa saya pun jiwa berniaga sebab arwah papa saya tu memang businessman jadi mungkin tu menurun kepada saya fikir saya ni macam-macam mana kita nak memusingkan duit macam mana cara kita nak mengolah duit macam tu tapi bukan berarti saya tak bersyukur ya guys alhamdulillah saya bersyukur yang suami saya ada pekerjaan tetap tapi niaga pun saya tak adalah ambil-ambil untung yang daripada satu produk saya untung 100% no ataupun untung 50% no kan daripada satu produk kalau saya nak cakap dengan koran untung saya tak sampai pun 2 ringgit itu belum lagi nanti kalau saya potong untuk apa untuk agent sebab agent saya saya bagi free postage tau guys jadi saya fikir tak apa niat saya berniaga untuk sedekah insya Allah Allah akan bagi rezeki lebih lepas tu janji modal tu balik je tu terkadang sebenarnya ada juga 1-2 kali suami saya tanya awal ni niaga ni adakah untung macam tu sebab dia tahu dia tahu harga barang dekat luar dia tahu macam mana cara saya nak membuat saya buat seorang-seorang kat rumah lepas tu untuk kacang rangup ni sambutan dia saya tak sangka sangat-sangat baik sebab saya akan restock kacang rangup ni selama 3 hari sekali so selama 3 hari sekali saya akan buat 50 pack macam tu tapi tak sampai 2 hari dah habis Alhamdulillah 1 hari almost 40 pack maknanya 3 hari tu saya akan saya akan boleh buat dalam 120 pack macam tu jadi Alhamdulillah sangat-sangat saya tak sangka yang maksudnya saya tak sangka yang sambutan korang ni betul-betul baiklah untuk kacang rangup macam tu jadi saya makin semangat lagi nak buat setiap hari saya inovasi apa yang kurang ya ke kurang manis ke perencang hari tu macam kurang saya akan berinovatif jadi kalau kira macam rasa tu ada terkurang-kurang sikit saya minta halal disebabkan saya buat sendiri kan lepas tu kira teka orang kan lain-lain guys terkadang kita cakap sedap orang ni cakap tak sedap kan terkadang orang ni kata manis orang ni kata masin macam tu jadi saya dekat video ni saya minta halal apa je yang saya dah jual kepada korang produk-produk saya tapi insyaAllah disebabkan produk tu saya buat sendiri saya racit sendiri semua menggunakan tangan saya yang korang makan itu pun yang saya makan jadi insyaAllah sedap lah tak adalah mungkin macam sedap gila-gila tapi insyaAllah saya boleh garanti sedap ok lepas tu semalam guys saya ada tengok tau tiktoknya hairul amin yang dia buat sambal-sambal nyet kan lepas tu dia dah buka kilang lepas buka kilang dia kata dia nak upgrade lagi kilang yang lebih besar kan lepas tu adalah macam saya berimajinasi kan saya kata ya Allah yang saya ni bukan warga negara sini lah maksudnya saya bukan warga negara Malaysia kiranya dekat Malaysia ni saya menumpang hidup lah kan boleh ke saya 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 ada rezeki macam tu ada tau saya terfikir-fikir macam tu katakan Ya Allah macam best sangat sebab guys untuk yang crispy sambal bilis ni saya kan guna chopper biasa je tapi sekali buat saya buat tu hampir 5 kilo lah sekali buat itu hanya untuk beberapa pack sahaja tak sampai 100 pack pun lepas tu saya akan mengisar cili kering tu Ya Allah berbelas-belas kali bahkan berpuluh-puluh kali untuk mencopper tu jadi ni saya tengah kumpul duit saya nak beli mesin chopper yang kilang punya yang besar jadi memudahkan kerja saya dengan saya kena urus ahmat lagi ambil hantar ambil kaca-kaca balik sekolah jadi saya kata insyaAllah sekejap lagi ni rezeki tu ada saya nak beli sebab harga dia dalam 2000 macam tu lah lepas tu saya bermimpi lah kan kata tak ada kilang pun at least macam saya punya home industry macam macam Ya Allah kata kan happy-nya at least saya saya boleh support jugalah ibu-ibu tunggal kat luar sana ke atau macam anak-anak yang baru lulus sekolah yang tak tahu nak kerja kat mana at least dia orang ada ada kerja sampingan lah ibaratnya kan macam tu lah mimpi saya tapi tak fikir-fikir juga boleh ke katakan saya buat tapi Bismillah lah kan kita kena pun fayakun sekali Allah berkehendak tak ada yang tak mustahil kan tapi macam tu lah guys fikiran manusia kita berfikir eh saya ni bukan warga negara boleh ke saya berjaya dekat negara suami katakan macam tu lah guys memimpi-mimpi tak apalah mimpi ni kan free kita mimpi je lah setinggi-tinggi mungkin so korang yang dah rasa sambal garing saya dengan kacang rangup korang boleh komen korang komen korang bagilah masukan kan kurang apakah katakan insya Allah kalau masukan korang baik saya akan terima saya betul-betul akan terima sebab saya fikir korang sayangan saya kan janji komen tu janganlah macam nak menghina kan menghina apa lagi yang korang membanding-bandingkan Indonesia Malaysia saya tak sukalah guys so macam tu hari ni saya nak pergi lagi NSK saya nak beli barang untuk kacang rangup lepas tu saya nak beli beberapa barang saya nak beli ayam dengan pulut Alhamdulillah 4 hari bulan ialah hari jadi saya guys macam nak menangis Allah masih bagi lagi kesempatan saya hidup sedih lah guys tak sangka yang saya dah makin bertambah tua lah kan dulu masa saya sampai Malaysia ni umur baru dalam 20 berapa je kata kan sekarang dah 30 lebih anak-anak dah makin besar kadang saya tengok kacang-kacang tu dah dah nak memasuki remaja kan kata Yohmah semoga saya diberi saya diberi umur panjang lah saya dapat jaga anak-anak saya itu je lah guys mimpi saya korang doakan saya kalaulah memang produk saya ni korang boleh terima dengan baik rasa pun sedap kan macam Allah saya nak sangat saya nak tak apalah tak payah kilang tak payah kilang tapi at least saya boleh macam mempertahankan produksi saya produksi sambal garing dengan kacang rangup ni dan saya akan lebih memperbaiki lagi macam packaging apa kenapa saya guna plastik ziplock disebabkan saya fikir korang yang beli korang akan lebih jimat kan jadi korang tak adalah macam apa namanya untuk berat tu terpotong dengan balang lepas tu untuk size postage kan akan dikira besar volume kan jadi kalau plastik ziplock tu lagi pun pada saya plastik ziplock tu dia kuat lepas tu dekat rumah pun mestilah korang punya balang kan kalau korang nak tukar macam tu so saya dah nak sampai ni sikit guys terima kasih korang dah dengarkan kelukesan saya doakan saya di sisa umur yang Allah bagi ni semakin umur saya bertambah saya bisa menjadi insan yang lebih baik menjadi ibu yang lagi baik menjadi isteri yang lebih baik saya nak lagi banyak mempunyai manfaat untuk orang luar apa saya nak saya suka berkawan saya suka saya suka mencuba hal-hal baik macam tu jadi macam korang kalau terjumpa saya korang tegur lah korang nak tanya resipi korang nak tanya jamu resipi jamu korang DM saya je korang DM saya insyaAllah saya takkan dikut ilmu sebab saya fikir dekat dunia ni saya dah 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 boleh lah mencari apa mencari kehidupan saya kat dunia ni mencari rezeki dekat dunia ni sekarang saya nak mencari rezeki untuk dekat akhirat nanti berbagi sharing resipi tu salah satu menurut saya yang saya boleh sharing ilmu untuk nanti saya akan bawa sampai akhirat kan apalagi korang try jamu saya korang boleh sihat tu salah satu kepuasan di diri saya tau guys ok so thank you guys dan thank you dah ada beberapa kawan saya yang dah ucapkan selamat hari jadi untuk saya walaupun sebenarnya satu hari lagi saya baru birthday so terima kasih tak terhingga ucapan saya terima kasih kepada follower saya subscriber saya memang pasal korang lah saya boleh mempunyai mimpi pasal korang lah youtube saya berkembang saya boleh jadi cantik yang lagi baik lagi baik daripada cantik yang sebelumnya so thank you guys for watching assalamualaikum assalamualaikum